Jika Anda berkenan, please klik tombol like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan info terupdate-nya. Karena berkat andalah saya makin semangat montennya, tidak di-subscribe juga gak apa-apa, saya tidak maksa kok. Selamat menonton! Jika Anda berkenan, saya akan mengambil keputusan ekstrim untuk mengakomodasi dana belanja Eric Tenha. Hingga saat ini, Eric belum dapatkan satu pemain pun. Ini karena pemain bidikan Man United berlabel mahal. Ini tentu menguras dana Manchester United yang hanya memberi dana 120 juta pounds untuk manajer asal Belanda itu. Manchester United harus menjual pemain terlebih dahulu untuk bisa menambah anggaran belanja untuk Tenha. Beberapa pemain tak berguna akan segera didepak MU demi mendapat pemasukan tambahan. Ada dua pemain MU yang diharapkan bisa menghasilkan pemasukan lumayan besar yakni striker Anthony Martial dan Beck, Eric Bailey. Namun karena berkejaran dengan waktu, MU akan melakukan langkah ekstrim dengan menjual rugi keduanya. Berita soal kebijakan ekstrim Manchester United menjadi berita paling populer di kanal bola. Ada juga berita MU lainnya yang selalu populer. Berikut top 3 berita bola. 1. Tenha butuh dana belanja tambahan, MU ambil keputusan ekstrim. Manchester United masih kesulitan mendapatkan pemain baru yang diincar manajer Anyer Eric Tenha. MU hingga tanggal 22 Juni tahun 2022 masih belum bisa mendatangkan satu pemain baru pun. 2. Pemain incaran MU bingung, klub belum juga ajukan tawaran resmi. Penyerang Ajax, Anthony, dilaporkan bertekad ingin pindah ke Manchester United musim panas ini. Pemain berusia 22 tahun itu diduga muncul sebagai target transfer utama bagi klub juara Inggris 20 kali itu. 3. Tiga wonderkid MU menanti vonis dari Tenha. Manager Anyer Manchester United Eric Tenha memilih berhati-hati sebelum memutuskan nasib tiga wonderkid milik setan merah. Tenha memilih akan menjajal ketiga pemain muda itu di pramusim. Dan itulah cara Eric Tenha untuk melanjutkan profesinya di Manchester United. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!